Jika Anda berada di Palembang, Sumatera Selatan, saat inilah waktu yang tepat untuk singgah ke Masjid Surah Al-Mahmudiyah yang berada di Jalan Kigede Ingsuro, Kejamatan Ilir 2, Palembang. Selain memenuhi ibadah, para jamaah juga dapat menyaksikan bangunan masjid yang penuh sejarah. Masjid Surah Al-Mahmudiyah dibangun sejak zaman penjajahan. Masjid Surah Al-Mahmudiyah memiliki bangunan ciri khas tradisional Melayu dengan atap berundak-undak. Masjid ini didirikan oleh Kiai Abdurrahman, salah satu ulama besar Palembang pada tahun 1893. Meski memiliki usia lebih dari seabad, namun bangunan masjid masih berdiri koko. Bagian-bagiannya Masjid Surah yang masih asli yaitu 4 tiang penyangga, 4 tiang utama, dan 12 tiang penyangga. Nah, selain yang ke-16 tiang tadi, yang masih asli adalah mimbar. Mimbar untuk imam dan khotib, setelah itu kolam ikan yang masih asli. Di masa lalu, Masjid Surah Al-Mahmudiyah menjadi salah satu tempat bagi para pejuang untuk menyusun strategi mengusir para penjajah dari bumi Sriwijaya. Begitu pentingnya Masjid Surah Al-Mahmudiyah untuk melawan penjajah, sehingga bagian bawah mimbar terdapat bekas peti untuk menyimpan senjata. Bagian masjid lain yang menarik perhatian yakni kolam wudu. Meski pengurus masjid telah memasang panjuran, namun sebagian jemaah lebih memilih untuk langsung berwudu di kolam. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, Ainyus melaporkan. Masjid Merah Panjunan memiliki nilai sejarah yang cukup penting dalam penyebaran ajaran Islam di Cirebon, Jawa Barat. Masjid ini merupakan warisan dari dakwah ulam asal Baghdad, Sheikh Syarif Abdurrahman. Masjid yang telah berusia sekitar 500 tahun ini merupakan perbanduan arsitektur Islam, Cina dan Hindu. Pembangunan masjid bermula bajaknya saudagar Muslim yang hilir mudik di Panjunan. Sheikh Syarif kemudian berinisiatif untuk membangun tajuk atau musolah pada 1480 Masehi. Tajuk inilah yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Masjid Merah Panjunan. Masjid Merah Panjunan terletak di Kelurahan Panjunan, Kejamatan Lemah Wungkuk, Cirebon, Jawa Barat. Bangunan dengan arsitektur Jawa dipadukan dengan ornamen budaya Cina ini telah didirikan sejak 6 abad lalu, tepatnya sekitar 1480 Masehi. Memang bentuk bangunannya mirip bangunan antara Hindu dan Cina di antaranya tembok-tembok itu kan ada dari Cina Hingga kini Masjid Merah Panjunan dijadikan salah satu jagar budaya oleh pemerintah kota Cirebon, Jawa Barat. Layaknya masjid lainnya, masjid ini juga digunakan sholat lima waktu, sholat terawih, dadarus al-Quran, serta majelis taklim. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mifta Hudin, AINews melaporkan. Jawa Barat, Mifta Hudin, AINews melaporkan. Terima kasih.